Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang tinggal semua siang ini anak-anak lagi nyesus di belakang ya karena di belakang halnya lebih adem ketimbang di depan di depan kalau jam segini ini panas banget temen-temen nah ini kemarin itu bukan kaget karena Mak Miu nutupin tuh temen-temen ya dia itu sudah heboh sendiri mancal itu tempat minumnya ini listriknya masih dimatiin sama ayah masih dandan-dandan listrik lagi Mak Miu pas muter gini jebret ini pintunya Mak Miu udah Mak Miu tutup dan dan enggak sekeras itu pintunya ini Neko udah mainan sama si Malika uber-uberan pas kebetulan langsung lompat itu anak tabungnya minuman itu mau gerombiang gitu ya temen-temen ya Jadi bukan karena si Neko kaget Mak Miu tutup pintu pas kebarengan aja Oh Neko memang dia sih over gitu kok ya seneng aneh wanas banget temen-temen kadang-kadang anak-anak udah standby disini nah seperti ini si Malika semenjak ini pintu-pintunya sama ya dibuka itu anak-anak lebih suka ngadung disini temen-temen biasanya kan pateng pelecek di depan gitu ya krimi 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 sudah punya kamar hotel dewe-dwe kikan di situ biasanya kikan di pojokan sana tuh di tempatnya Neko sana karena panas mungkin dia masuk di tempatnya temen-temen ya nanti sebentar lagi kalau musim dingin juga Nana pasti masuk di sini eh 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 mau masuk kamar yang mana sep ya leleh udah mak Mio picit-picit urut sama minyak sinergi ini kok masih ini ya temen-temen masih dingklang mau pipis nih Jamal juga udah sering turun karena si Tom juga udah enggak sebar-bar dulu ya temen-temen ya sehabis dari klinik Oh eh Sisi enak eh Nyadem Ndek Enak nge-nanduk Ndika Untuk yang lainnya di sini Nsi Tom merem dipet maksudnya disini ada emak dan anaknya seperti ini ya teman-teman seharian mereka kalau siang udah tidur-tiduran nanti kalau sore baru mereka pecicilan apalagi ini si Tarjo ya Allah Tarjo lah enggak enggak suara piring abis enggak semangat belas aja ya dan ini Mama Osin kenapa Mak Mio kurung karena biar ngimbangin si Nana jadi rocker ya teman-teman kemarin si Suti Mak Mio kandangin itu biar buat temen si Nana eh cuma sebentar si Nananya udah ngerocker lagi terus akhirnya Mak Mio masukinlah si Osin ya kasihan sih tapi biar tidak mengganggu tetangga ya temen-temen ya Aduh Aduh si Nana ini jangan bener-bener enggak diem kalau dikandangin Pak lurah suwantai kita klirik gini kalau sama Mama Osin ya tua anak nasi ya teman-teman sebenarnya tapi pengalamannya hanya untuk merawat anak lebih pengalaman Mama Osin cek gantian kok sore ya kuyo panas kok sore lah Hai dan ini ayah lagi benerin kabelnya lagi temen-temen enggak tahu nih diganti apa sama ya biar lebih rapi aja kemarin itu mau nyelesaikan tapi ayah terjatuh nih ayah dapat hadiah tangga seperti ini teman-teman ya Insya Allah aman ya teman-teman ketimbang bambu pring kemarin itu soalnya enggak ada temen-temennya Mak Mio ya obyek dewe ya juga obyek dewe biar rapi gitu temen-temennya asapnya pindah haluan temen-temen tuh disini perasan tadi masih di belakang lo ya nih jokone maniu dan sebentar lagi asap mau ulang tahun loh temen-temen nanti mau dikadoin apa nih Ayo kira-kira ada yang tahu enggak tanggal lahirnya asap tanggal berapa Insya Allah nanti kita rayain loh ya siap ya karena nih anak-anak kandung anak kandung di rumah kucing ini temen-temen ya sep katanya dokter Henny seperti itu karena karena si asap ini dari vaksin dari steril itu enggak ada diskon diskonan gitu ya temen-temen ya pokoknya anak spesial ini boleh ima e baling ya insya Allah nanti ulang tahun asap pasti seru kita akan live di ulang tanya sep ya temen-temennya jadi temen-temen yang belum subscribe tolong di subscribe biar tidak ketinggalan live-nya keluarga Mio kita lanjut ke bocil-bocil ya temen-temen kalau siang-siang gini mereka lagi apa ini si bocil-bocil kalau siang juga lagi boboknya nya temen-temen lucu banget ya kalau siang sengaja mak Mio matikan lampunya biar tidak dehidrasi tuh posisinya Yuki sama Darko temen-temen kayak posisinya bayi saat di foto jenik Hai punya-nya banyak banget Pak Mio itu anak-anak bisa tumbuh sehat seperti ini temen-temen lucu ini denger suara nih mak Mio langsung udah mereka biar tiduran dulu ya temen-temennya